Al-Fatihah 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 atau tiga pembagian daripada sholat sunnah yang punya sebab. Lalu kemudian yang ketiga daripada sholat sunnah adalah sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab dan ini contohnya seperti mana sholat sunnah mutlak. Jadi nama lain daripada sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu, bakal disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah, kita akan perjelas terlebih dahulu dari semua sholat ini mana sih yang diharamkan berdasarkan waktu yang kita jelaskan ini tidak semuanya. Tidak berlaku untuk sholat wajib, baik itu ada maupun todoh. Artinya di waktu yang diharamkan pun, kalau kita masih punya kewajiban sholat parudu, sholat wajib, maka tidak diharamkan kita melakukan sholat itu. Entah itu ada, entah itu todoh. Kemudian yang berkaitan dengan sholat sunnah sendiri, sholat sunnah yang diharamkan hanyalah sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Artinya sholat sunnah mutlak atau punya sebab, tetapi sebabnya mengakhiri sholatnya. Jadi sholat dulu baru sebab. Artinya kalau tadi kita bagi ya, sholat sunnah itu ada yang punya sebab, maka dalam hal ini dia tidak diharamkan untuk dilakukan kapanpun. Lalu, ada sholat sunnah yang punya waktu, maka ini tidak diharamkan dilakukan kapanpun. Bahkan karena ada waktunya, otomatis tidak mungkin waktunya berbarengan dengan waktu haram melakukan sholat tersebut. Ada pun yang punya sebab, maka tadi ada tiga pembagian. Ada yang sebab dan sholat beriringan, ada yang sebab mendahului sholat, ada yang sholat mendahului sebab. Ada pun untuk yang beriringan, maka tidak diharamkan kapanpun. Ada pun begitu juga dengan sebab yang mendahului sholat. Seperti sholat tahliatul masjid tadi, meskipun di waktu diharamkan ketika kita masuk masjid, tetap disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Nah, ada pun yang ketiga, baru ini yang termasuk kategori yang diharamkan, yaitu sholat sunnah, yang mana sebabnya mengakhiri sholat. Jadi, kita sholat itu baru sebab, seperti shafar. Jadi, kalau di waktu diharamkan sholat, kita mau berangkat shafar, maka tidak perlu untuk sholat sunnah shafar saat itu. Nah, begitu pun yang terakhir, yang tidak punya sunnah, tidak punya waktu, juga diharamkan. Jadi, dari semua bentuk tadi, yang diharamkan pada waktu, yang nanti akan kita bahas lima rincian di bawah ini, hanya sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Yang kedua adalah sholat sunnah yang punya sebab, namun sebabnya diakhiri. Atau dalam hal ini, sebabnya setelah sholatnya. Seperti contoh sholat sunnah shafar. Seperti itu. Beliau katakan dalam kitabnya, Tahrubus sholatun latila sababalaha, diharamkan sholat yang tidak punya sebab. Ini maksudnya adalah tidak punya sebab dan tidak ada waktu disunahkan, melakukan juga di saat tersebut. Aulaha sababun mutaakhirun, atau sholat tersebut dia punya sebab, tapi sebabnya mutaakhir. Ya, artinya sholat dulu baru sebab. Seperti contoh sholat sunnah shafar tadi. Ya, begitupun nanti sholat sunnah diharam, lalu kemudian sholat istihara. Nah, itu semua sholat-sholat yang kita sholat dulu, baru kita melakukan sebab kita melakukan sholat tersebut. Yaitu tadi istihara. Kita sholat dulu, baru kita beristihara. Kita sholat dulu, baru istihara. Ya, begitupun dengan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, Nah, pengecualian lainnya dari pembahasan kita adalah tidak berlaku keharaman melaksanakan sholat di waktu-waktu yang akan kita jelaskan di bawah ini ketika kita berada di haram makkah. Bukan hanya masjidil haram, tapi di tanah haram makkah. Artinya tidak berlaku haram madinah. Jadi di madinah tidak berlaku pengecualian ini. Pengecualian hanya berlaku ketika di haram makkah. Tanah haram. Batas tanah haram yang berada di makkah saja. Dan tidak. Dimaksudkan di sini hanya berlaku untuk masjidil haram, tapi juga berlaku untuk tanah haram di luar masjidil haram, selagi masih dalam batas tanah haram makkah. Nah, ada lima. Fiham sati awqat. Ada lima tempatnya. Sholat-sholat tadi yang kita rincikan kapan tidak bolehnya. Yang pertama, Wakti puluh isyam sihat qatar tafi'aqad al-rum'in. Ketika terbit matahari sampai naik setinggi seukuran tombak. Jadi ketika habis waktu sholat subuh. Kemarin sempat kita silapkan. Habis waktu sholat subuh adalah terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Tidak perlu sempurna. Sedikit saja terbit itu sudah selesai waktu sholat subuh. Nah, dalam hal ini ketika habis waktu subuh, maka itu sekaligus masuk waktu haram untuk melakukan sholat. Nah, ini kira-kira dari terbitnya matahari, awal piringan, atas piringan, sampai dengan naik ke ujung tombak, itu lebih kurang sekitar 16 menit. Lebih kurang sekitar 16 menit. Artinya, kalau seandainya syurup atau terbitnya matahari puluhnya itu adalah jam 6 tepat, misalkan, maka baru boleh sholat lagi, itu nanti jam 6.14 atau jam 6.15 untuk menyempurnakan. Seperti itu. Yang kedua, waktu istiwa. Waktu istiwa. Kemarin sempat kita singgung. Waktu istiwa adalah waktu di mana matahari tepat di atas, di tengah-tengah. Matahari tepat di atas, di tengah-tengah. Yang mana dalam hal ini, ketika selesai waktu istiwa, artinya tergelincir saja sedikit matahari, maka masuk waktu sholat sholat. Jadi, waktu istiwa ini belum masuk waktu sholat sholat. Istiwa belum masuk waktu sholat sholat. Bahkan kita haram untuk memulai sholat saat itu. Istiwa itu sebentar saja. Bahkan ketika orang mulai sholat di awal istiwa, tidak ada orang yang bisa selesai sholat sebelum istiwa itu berakhir. Karena istiwa itu sangat sebentar. Namun, yang dimasukkan di sini adalah tidak boleh memulai sholat ketika masa istiwa. Artinya, tunggu istiwa selesai atau tunggu masuk waktu sholat zuhur berakhir terlebih dahulu. Nah, pengecualian untuk poin yang kedua ini, selain daripada hari Jumat. Artinya, pada hari Jumat, terutama yang laki-laki, ketika pergi ke masjid untuk menghasilkan sholat Jumat, meskipun di waktu istiwa, artinya kan belum masuk waktu zuhur, dia masuk masjid, lalu kemudian dia melaksanakan sholat yang mungkin tidak punya sebab, tidak punya waktu, artinya sholat sunnah mutlak, atau dia melakukan sholat sunnah yang sebabnya mutakhir, maka diperbolehkan ketika itu karena pengecualian dari poin yang kedua. Dan tadi sudah kita singung ya, poin yang kedua istiwa ini batas akhirnya adalah sampai dengan tergelincir matahari atau masuknya waktu sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, wakti isfiror rehat ta'atah hurub. Waktu isfiror, artinya ketika langit di wilayah barat, langit di wilayah barat benar, itu mulai menguning. Nah, artinya sudah mau menjelang penggelamnya matahari. Jadi kalau kita mengamati wilayah barat, wilayah barat di mana matahari terbenam, itu biasanya kalau sudah mau terbenam matahari, itu mulai menguning. Nah, ketika sudah mulai menguning, itu maka sudah mulai diharamkan untuk membuatkan sholat yang tadi kita rincikan. Tidak semua sholat, tapi sholat yang tadi kita rincikan. Sampai kapan? Sampai terbenam secara sempurna, piringan matahari, maka ketika itu masuk waktu sholat maghrib, baru diperbolehkan kembali untuk melakukan sholat sunnah yang tadi sebelumnya diharamkan ketika waktu isfiror. Nah, tiga poin yang kita sebutkan di awal ini berkaitan dengan waktu. Jadi, lima poin yang akan kita sebutkan, tiga pertama berkaitan dengan waktu, dan dua lainnya nanti yang akan kita sebutkan berkaitan dengan perbuatan. Artinya ketika telah melakukan perbuatan itu, dia tidak boleh lakukan sholat lain, atau sholat yang tadi tidak diperbolehkan ketika waktu tersebut. Nah, tadi tiga berkaitan dengan waktu. Nah, dua berikutnya, kita akan bahas haram dari sisi kalau sudah dia melakukan sholat itu. Kapan? Yang pertama, setelah melakukan sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Jadi, setelah kita melaksanakan sholat asar, maka tidak boleh bagi kita sholat sunnah mutlak, ataupun sholat sunnah yang punya sebab mutakhir, sampai nanti terbenam matahari atau masuk waktu sholat maghrib. Begitupun yang kelima, yang terakhir, wabak dafi' le subahihat tatat doa. Sampai kita, atau setelah kita melaksanakan sholat subuh, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Jadi, setelah melaksanakan sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang sebabnya mutakhir, sampai dengan terbit matahari secara sempurna. Terbit matahari secara sempurna, atau tadi ukurannya adalah sampai dengan setinggi tombak. Karena terbit saja bukan berarti sudah boleh sholat, karena sudah masuk ke poin yang pertama, lanjutan. Jadi, poin yang pertama itu lanjutan dari poin yang kelima ini. Tadi haramnya setelah sholat subuh, sampai dengan terbit. Kemudian, apakah setelah terbit itu otomatis langsung boleh sholat? Tidak. Karena yang pertama, setelah terbit, sampai dengan sempurna naik setinggi tombak, seukuran tombak. Ketika itu masih diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang punya sebab mutakhir. Ada pun sholat sunnah yang punya sebab mutlakan, atau sebab mukharin, begitu pun sholat partuh, tentu itu masih diperbolehkan, tidak diharamkan dalam poin ini. Ada pun yang kita bahas, kembali lagi kita ingatkan, bahwasannya ini berkaitan dengan sholat-sholat yang diharamkan berdasarkan waktu. Artinya, ada juga nanti, di lain kesempatan kita akan sedikit menyinggung mengenai ada juga sholat-sholat yang diharamkan, karena sebab-sebab atau alasan-alasan tertentu di luar waktu. Contohnya seperti apa? Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia belum sholat sunnah, misalkan sholat-sunnah terakhir di masjid, kemudian dia menunda-nunda, sampai akhirnya khatib naik ke mimbar. Jadi ini sholat juhat. Nah, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka diharamkan untuk memulai sholat apapun. Diharamkan untuk memulai sholat apapun. Nah, di sini penyebab yang diharamkan sholat adalah bukan karena waktu, tapi karena naiknya khatib ke atas mimbar. Maka karena itu, dari syarah yang kita baca, yaitu syarah daripada Syekh Mustafa Abul Nabi, dalam kitab Mu'ni Sul Jalis, beliau sempat menambahkan dalam perkara ini, siapa yang hadir di masjid, artinya seseorang yang berada di masjid, yang mana masjid tersebut diselenggarakan sholat juhat. Maka ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, tidak boleh baginya untuk memulai sholat saat itu. Entah itu sholat, entah itu sujud tilawah, ataupun sujud syukur, bahkan tidak sah. Jadi tidak boleh haram, tidak boleh, jadi juga tidak sah sholatnya. Jadi dia harus menunggu, khatibnya selesai daripada sholat atau khutbah. Begitupun diharamkan untuk memperpanjang, kalau sekiranya kita sudah terlanjur masuk. Jadi kalau mungkin kita sedang sholat sunnah, lalu kemudian khatib naik ketika kita sedang sholat, maka disunahkan untuk memperpendek sholat. Nah ini sunnah meninggalkan yang sunnah. Jadi yang sunnah-sunnah ditinggalkan yang wajib saja untuk menyelesaikan segera sholat yang sedang kita lakukan karena khatib sudah naik ke atas mimbar. Ada pun kalau seandainya kita masih di luar masjid, khatib sudah naik. Tadi kan kondisinya kita sudah berada di dalam, sementara khatib naik mimbar. Nah ada pun kalau kita di luar masjid, lalu kemudian khatib sudah naik mimbar, sudah mulai berkutbah, kita baru masuk masjid. Kalau sekiranya kita berada di tempat yang sekiranya itu adalah masjid, tempat yang sekiranya itu adalah masjid, maka ketika itu kita disunahkan tetap untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi kita harus mempercepat sholat tersebut, artinya hal-hal yang sunnah ditinggalkan hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Kembali lagi, tadi kena kaedah sunnah meninggalkan yang sunnah, salah satunya adalah ketika kita masuk masjid, belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dan khatib sudah naik ke atas mimbar. Ada pun kalau kita tidak berada di dalam masjid, artinya mungkin sholatnya tidak di masjid, maka ketika kita baru sampai di tempat penyelenggaraan sholat jumat, ketika kita sampai di tempat penyelenggaraan sholat jumat, khatib sudah naik, maka tidak, bahkan haram ya, haram untuk melaksanakan sholat sunnah ketika itu, karena tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita disunnahkan sholat. Berbeda kalau kita masuk ke dalam masjid, masih ada kebetulan kita boleh. Kenapa? Karena kita dalam keadaan masuk masjid disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid pun tidak serta-merta kita bisa memperpanjangnya, tapi harus dipersingkat sesegera mungkin untuk mendengarkan khatib yang sedang berkembar di atas mimbar. Seperti itu. Nah ini beberapa tadi catatan-catatan yang kita berikan, yang kita nungkil dari kitab Muni Suljali sekarya S. Mustafa Abdul Nabi, guru kami ketika masih menuntut ilmu di Kesir waktu itu. Ini mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui pada pembahasan kali ini, yang intinya kesimpulannya, Allah SWT telah menetapkan waktu kapan kita wajib sholat, kapan kita diharamkan sholat. Meskipun dalam kriteria diharamkan sholat ini, juga tidak serta-merta semua sholat. Jadi kembali kita tegaskan supaya tidak salah, bahkan banyak orang yang salah paham dalam kaedah ini. Seolah-olah semua sholat itu diharamkan. Kalau sudah menguning berarti tidak boleh lagi, bahkan sholat asar pun tidak boleh itu salah. Begitupun setelah-setelahnya, sholat subuh dan lain sebagainya. Nah ini tidak benar. Kaedahnya harus dipahami bahwasannya tidak semua sholat itu yang diharamkan. Sholat yang diharamkan hanya dua. Yang pertama sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu atau sholat sunnah mutlak. Dan yang kedua adalah sholat sunnah yang punya sebab dan sebabnya itu berada di akhir. Contoh seperti sholat sunnah safar, sholat istikharah, dan sholat ikhram. Begitupun dengan sholat-sholat lainnya. Ada pun selain daripada sholat yang kita sebutkan tadi, entah itu sholat fardu, atau sholat yang punya sebab dan sebabnya mengiringi, atau sholat yang sebabnya mendahului, begitu pun dengan sholat yang punya waktu, maka itu tidak diharamkan untuk dilakukan, meskipun di waktu ini. Meskipun di waktu yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian pengecualian-pengecualian lainnya untuk ditegaskan kembali saja sebagai bentuk pemantapan, tidak berlaku semua keharaman ini ketika kita berada di haram makkah. Dan haram makkah ini maksudnya bukan hanya sebatas masjidil haram, tetapi juga di luar masjid selagi masih di dalam batas tanah haram makkah. Artinya tidak berlaku di Madinah. Begitupun tadi ada pengecualian di poin istiwa, itu hanya diharamkan ketika selain pada hari Jumat. Padahal pada hari Jumat, maka tidak berlaku keharaman sholat sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.